Jika dia memasuki lorong itu, mungkinkah dia tahu di mana lorong yang sebenarnya? Cepat pergi ke bagian itu. Dalam sekejap, banyak orang menyerbu, dan pertempuran kembali terjadi. Enyah. Sial, aku masuk dulu. Sial, kalau ada yang berani masuk, aku akan potong menjadi dua. Pertempuran gila terdengar di belakang mereka, tapi itu tidak ada hubungannya dengan Lin Suan dan yang lainnya. Lin Suan dan yang lainnya mengikuti Sikong Jing dan memasuki lorong timur terlebih dahulu. Setelah terbang sekitar setengah hari, mereka merasakan area di depan mereka luas, dan sepertinya ada layar cahaya biru. Ketika mereka melewati layar cahaya, mereka menemukan bahwa tidak ada jalan di depan. Sebaliknya, itu adalah aula yang luas. Apakah ini bagian dalam menara Gritsage? Setelah masuk, naga merah dan yang lainnya melihat sekeliling dengan takjub. Bagian dalamnya jauh lebih luas daripada yang mereka lihat dari luar. Seperti yang diharapkan dari karya Gritsage, ada ruang di dalamnya. Lin Suan mengerutkan kening, apakah ada hukum alam di sini? Dia pernah mengalami lembah budidaya iblis. Dia tentu tahu bahwa hukum alam di lembah kultifasi iblis membuat beberapa kekuatan di luar tidak dapat digunakan. Apakah bagian dalam menara Sage Agung itu menakutkan? Dia diam-diam merasakan. Para ahli klan Sikong di depannya gemetar karena kegembiraan. Hahaha, aku merasakannya. Saya merasakan kekuatan garis keturunan yang sama dengan klan kami. Ini harus ditinggalkan oleh Sage Agung kita. Saat dia berbicara, dia menoleh dan menatap Lin Suan dan yang lainnya yang datang kemudian. Dia mencibir. Apa yang Anda miliki untuk melawan kami di sini? Hanya seorang klan Sikong yang berani bersikap sombong di hadapanku. Naga merah mencibir. Lin Suan membuka matanya dan mengerutkan kening. Dia sudah merasa bahwa dia sedang ditekan. Kekuatannya telah berkurang 30 persen. Tapi apakah itu hukum alam? Tidak ada batasan. Siapapun bisa menggunakannya. Lin Suan segera mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Kekuatan mereka telah berkurang 30 persen. Dia tidak tahu apakah klan Sikong memiliki batasan, jadi mereka tidak boleh gegabuh memulai pertarungan. Mendengar ini, Naga Merah, Yan Ruyu, dan yang lainnya mengerutkan kening. Ini bukan hal yang baik, tetapi mereka segera menggelengkan kepala. Ini karena semua orang akan ditindas, bukan hanya mereka. Benar saja, orang-orang yang datang kemudian juga berteriak kaget. Mereka tentu saja merasa bahwa kekuatannya lebih lemah dari sebelumnya dan sangat terkejut. Semua anggota klan Sikong tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kami tidak ditekan. Kami tidak ditekan. Sebaliknya, kami merasa kekuatan kami meningkat. Saya juga, seperti yang diharapkan dari orang suci agung klan Sikong kita. Dia sangat protektif terhadap kita. Mereka sangat senang. Melihat orang-orang di sekitarnya, dia tertawa dingin. Semut terkutuk, sebentar lagi aku akan memberitahumu apa itu keputusasaan. Di tempat ini mereka seakan menjadi tuannya karena tertawa terbahak-bahak. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Namun tak lama kemudian, mata mereka berbinar. Deretan rak buku itu, apakah itu manual kemampuan ilahi? Seseorang berkata, dia menyerbu bagai embusan angin. Di sisi lain, seseorang bertanya, di mana senjatanya? Senjata dewa. Mereka terbang ke sisi lain. Dalam sekejap, semua orang yang datang menjadi gila. Alasannya adalah karena mereka menemukan itu hanyalah sebuah harta karun. Sialan, hentikan, ini semua milik kita. Para petinggi keluarga Sikong meraung marah dan menyerbu, ingin menghentikan mereka. Dalam sekejap, pertempuran kembali terjadi. Pertarungan itu sangat sengit. Lin Suan menyipitkan matanya. Ia menatap ke langit karena ia sedang mencari patung Santo Agung. Namun, kekosongan di sini sangat aneh. Ia hanya bisa melihat tingkat ketiga. Dia tidak tahu apakah ada sesuatu di atas tingkat ketiga. Sepertinya dia harus pergi ke tingkat ketiga terlebih dahulu dan kemudian melihat apa yang ada di atasnya. Memikirkan hal ini, dia berkata, apakah kalian akan mengumpulkan harta karun di sini atau pergi ke tingkat atas untuk melihatnya? Ayo pergi ke level lain. Ada banyak hal bagus di level pertama. Level lain pasti akan memiliki hal-hal yang lebih baik. Kata Naga Merah. Yang lain juga mengangguk. Lin Suan dan yang lainnya bersiap untuk naik ke level lainnya. Mereka bukan satu-satunya. Pembangkit tenaga listrik istana Burung Vermilion, Lembah Naga, dan Istana Delapan Angin juga tidak puas dengan harta karun di tingkat pertama. Sepanjang perjalanan, mereka melihat bahwa seluruh tanah terbuat dari logam kelas atas. Bahkan sekelilingnya diukir dari potongan besar kristal ilahi. Benar-benar boros. Orang harus tahu bahwa kristal ilahi adalah sumber daya kultivasi di tangan mereka. Namun, di sini, kristal ilahi sebenarnya adalah barang dekoratif. Harus dikatakan bahwa keadaan pikiran ini berbeda. Saat Lin Suan dan yang lainnya hendak memasuki tingkat kedua, monyet putih kecil itu tiba-tiba menunjuk ke tempat gelap di belakang tangga. Sepertinya ada fluktuasi energi yang aneh di sana. Mendengar ini, Lin Suan dan yang lainnya mengerutkan kening. Dia berkata, Ayo masuk dan melihat. Apapun yang bisa menarik perhatian monyet putih kecil itu pasti bukan hal biasa. Mereka bergegas masuk dan menemukan pintu rahasia di kegelapan tangga. Pintunya redup dan tersembunyi di balik bayang-bayang tangga. Tidak ada yang menyadarinya sama sekali. Lin Suan dan yang lainnya menoleh dan menemukan bahwa tidak ada yang memperhatikan mereka. Tampaknya orang-orang itu sedang berebut harta karun dengan gila-gilaan. Mereka semua dalam keadaan panik. Ayo pergi. Lin Suan dan yang lainnya sangat cepat. Mereka memasuki pintu rahasia dalam sekejap. Kemudian naga merah mengeluarkan beberapa segel. Setelah masuk, mereka menghela nafas lega. Lalu, mereka melihat sekeliling. Ada sebuah ruangan di dalamnya. Seluruh ruangan berwarna hijau tua. Tidak ada cahaya, tetapi memancarkan aura yang sangat sederhana. Tidak ada harta karun. Naga merah kehilangan lingkarannya. Dia menemukan bahwa tidak ada pil, senjata, atau manual. Dia sedikit kecewa. Namun, Yan Ruyu berkata, bagaimana mungkin tidak ada harta karun? Ada lingkaran di dinding. Naga merah melirik dan menemukan ada lukisan di keempat dinding. Itu adalah lukisan pemandangan. Aura ini tidak biasa. Aura ini membawa aura dao dan kekuatan yang sangat mengejutkan. Mungkinkah ini adalah hasil kerja dari Gritsage? Memikirkan hal ini, mereka tersentak. Mereka benar-benar dapat melihat catatan Sagi Agung secara langsung. Ini jelas bukan masalah kecil. Pantas saja hal itu bisa menarik perhatian putih kecil. Di sini sangat berantakan. Mari kita simpan dulu dan lihat lagi saat sudah aman. Naga merah melambaikan cakarnya dan ingin mengambil salah satu lukisan. Akan tetapi, benda itu terpental oleh suatu gaya. Sial, itu menyakitkan Benhuang. Naga merah itu tersentak. Lin Suan berkata, karena kita tidak bisa mengambilnya, mari kita pelajari. Lin Suan memandang keempat lukisan itu. Keempat lukisan ini semuanya berbeda. Salah satunya adalah pegunungan yang tak berujung. Itu padat dan tersembunyi di awan. Di ujung kanan lukisan, ada kata-kata yang diukir dengan tanda dao. Sekilas gunung-gunung itu kecil. Lukisan kedua adalah lukisan bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya. Bunga-bunga itu secerah darah dan memiliki aura yang tak terlukiskan. Itu membuat orang tidak nyaman pada pandangan pertama. Lukisan itu juga diukir dengan rune dao. Bunga-bunga yang kacau itu memesona. Lukisan ketiga adalah hamparan hijau yang luas. Tampaknya itu adalah lukisan langit. Kata-kata yang dibentuk oleh rune dao sulit dijangkau. 3382 Lukisan keempat adalah dua baris gunung yang membentang ke langit. Di antara pegunungan tersebut, ada sungai yang mengalir turun dari langit. Sungai itu mengalir ke arus desolate besar. Ketika Lin Suan dan yang lainnya melihat keempat lukisan ini, mereka tersentak dan saling memandang. Keempat lukisan ini menggambarkan pemandangan alam langit dan bumi, tetapi mengapa mereka merasa ada aura jahat? Itu seharusnya tulisan tangan seorang bijak agung. Mengapa kita tidak mempelajarinya? Kata Yan Ruyu setelah melihatnya beberapa saat. Dia memandangi sungai yang mengalir ke arus desolate besar. Lalu aku akan melihat ini. Naga merah memandang ke langit. Iblis utara memilih menggunakan bunga untuk mempesona mata. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan berdiri di depan lukisan itu. Dia merasa seolah jiwanya tersedot ke dalam lukisan itu. Dia sepertinya tidak melihat ada sikat yang menyentuhnya dengan lembut. Di hadapannya terbentang hamparan putih luas dan tiba-tiba muncul pegunungan. Lin Suan sepertinya berdiri di puncak gunung. Dia sekarang merasa bahwa pikirannya telah berubah. Di matanya, segala sesuatu menjadi kecil dan tidak berarti seperti semut. Dia seperti dewa yang tinggi dan perkasa yang bisa mengendalikan segalanya. Perubahan ini sungguh ajaib. Itu membuatnya sedikit serakah dan tersesat di dalamnya. Namun, pada saat ini, jiwa pedang naga besar di tubuhnya meraung, menyebabkan Lin Suan langsung terbangun. Lukisan yang aneh. Meski memiliki kekuatan yang tak ada habisnya dan membuat orang mendambakannya, ada juga kekuatan yang sepertinya ingin mengurung orang di pegunungan. Memang ada sedikit keanehan. Namun, memangnya kenapa kalau aneh? Seorang sage agung bukanlah seseorang yang bisa mereka pahami. Kemampuan untuk melihat betapa kecilnya semua gunung sebenarnya merupakan jenis kemampuan ilahi. Kekuatan ilahi ini tidak menyerang orang secara langsung. Sebaliknya, ia menggunakan aura seseorang untuk berubah. Setelah digunakan, itu seperti semut bertemu naga. Itu akan membuat musuh gemetar dan tidak mampu melawan. Orang-orang dari keluarga situ mengolah ki yang benar. Bintang Langya juga mengatakan bahwa orang bijak agung dari lautan hampa adalah orang bijak agung yang mengolah ki yang benar. Dia bisa menggunakan ki benar dari langit dan bumi untuk menekan ki iblis dari bintang langya. Tampaknya ini adalah lukisan sang bijak agung. Lin Suan mulai memahami alam ini dengan sekuat tenaga. Namun, dia tetap waspada dan siap menggunakan jiwa pedang naga agung kapan saja. Aura jahat tadi benar-benar terlalu aneh. Tetapi untungnya, di bawah ketenangan roh pedang naga agung, Lin Suan tidak kehilangan akal sehatnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia kembali sadar dan menarik nafas dalam-dalam. Apakah pemandangan semua gunung itu kecil? Itu memang ajaib dan menakutkan. Seperti yang diharapkan dari kemurahan hati sage agung. Dia melihat ketiga orang lainnya dan menyadari bahwa mereka juga tergila-gila. Dia mendengus dingin, dan roh pedang naga agung berputar mengelilingi mereka. Tiba-tiba mereka bertiga terbangun. Di antara mereka, Yan Ruyu tampaknya tidak terlalu terpengaruh. Namun, naga merah dan iblis utara keduanya tampak ketakutan. Unggungnya basah oleh keringat dingin. Sialan, apa yang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Mereka merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Seolah-olah jiwa mereka telah jatuh ke jurang dan tidak akan pernah bisa melarikan diri. Untungnya, Lin Suan telah campur tangan. Pada saat ini, Yan Ruyu angkat bicara. Ada yang salah dengan lukisan-lukisan ini, meskipun itu adalah karya dari grit sage yang misterius. Meski diciptakan oleh sang bijak agung, ada kekuatan jahat di dalamnya. Untungnya, selama kita dapat dengan hati-hati mengatasi kekuatan jahat ini, sisanya masih dapat kita gunakan. Pada titik ini, bibir Yan Ruyu melengkung membentuk senyuman. Saya memang memperoleh beberapa hal yang baik. Hal-hal tersebut berbeda dari yang sebelumnya. Anda tidak mengatakan, saya juga. Naga merah dan iblis utara juga mengangguk. Mereka juga sangat bersemangat. Itu bisa dianggap sebagai mistisisme, tapi itu lebih seperti semacam konsepsi artistik. Begitu digunakan, pasti akan luar biasa kuatnya. Retakan. Pada saat ini, lukisan-lukisan di dinding menggulung dengan sendirinya, seolah-olah mereka tidak diizinkan untuk melihatnya. Melihat pemandangan ini, Lin Suan dan yang lainnya tidak mempermasalahkannya. Mekanisme grit sage sangat cerdik. Jika mereka tidak diizinkan untuk melihatnya, mereka bahkan tidak akan dapat melihatnya. Oleh karena itu, Lin Suan berkata, ayo pergi. Ketika mereka keluar, mereka kebetulan bertemu dengan beberapa orang yang ingin naik ke lantai dua. Mereka langsung menatap Lin Suan dan yang lainnya. Sial, bagaimana mereka bisa sampai ke tempat itu? Apakah ada sesuatu di sana? Orang-orang itu langsung mengerumuni mereka. Banyak dari mereka yang menahannya dan mendapati bahwa hanya ada beberapa lukisan di sekitar, tetapi lukisan-lukisan itu digantung. Mereka mencoba cukup lama, tetapi tidak berhasil membukanya. Sebaliknya, mereka terlempar oleh suatu kekuatan. Selain itu, tidak ada yang lain. Sial, mereka pasti telah mengambil harta karun itu. Orang-orang di sekitarnya meraung dengan ganas. Salah satu sage memiliki ekspresi yang sangat dingin. Bocah sialan, bicaralah, apa yang kamu dapat? Serahkan, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Ada juga dua klon sage yang tertawa sinis. Mengapa membuang-buang waktu untuk membicarakan omong kosong dengan mereka? Tangkap saja mereka, kumpulkan jiwa mereka, ambil tubuh mereka, dan ambil cincin penyimpanan mereka. Ada lebih dari sepuluh sosok di sekitar mereka, dan mereka maju bersama-sama. Di antara mereka ada para sage dan klon mereka. Aura ini terlalu kuat. Namun, pada saat ini, Lin Suan melangkah maju, dan cahaya yang sangat dingin keluar dari matanya. Gunung-gunung itu kecil. Gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya tampaknya muncul di bawah kakinya, dan gunung-gunung ini langsung menyelimuti para sage di depannya. Segera, ekspresi para sage berubah. Sial, apa itu tadi? Para bijak meraung dengan ganas, dan orang-orang di sekitarnya makin ketakutan dan gemetar. Mereka sepertinya sedang berdiri di kaki gunung dan memandang ke arah para dewa. Pada saat itu, aura Lin Suan meningkat tanpa batas. Mata Lin Suan begitu mendominasi seolah-olah dia adalah raja tertinggi yang memandang rendah semut. Plop, plop, semua ahli di sekitarnya berlutut di tanah dan gemetar. Aura ini benar-benar tak terhentikan. Klon para sage merasa kulit kepala mereka mati rasa. Bahkan para sage pun berkeringat deras, dan juga mereka basah kuyuk. Dia telah melihat situasi seperti itu sebelumnya, tapi itu hanya ketika menghadapi para sage yang sangat menakutkan. Bocah di depannya adalah seorang sage setengah langkah. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia seharusnya tidak bisa menekannya dalam hal aura. Tapi sekarang, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tidak berani melawan sama sekali. Inikah yang dimaksud dengan melihat gunung-gunung yang kecil? Naga merah dan yang lainnya juga sangat terkejut. Pada saat ini, Yan Ruyu bergerak. Kalau begitu cobalah aliran sungai ku ke hutan belantara yang hebat. Saat dia berbicara, gunung yang tak terhitung jumlahnya muncul di kedua sisinya, dan hanya ada satu sungai besar di bawah kakinya. Air sungai terlalu deras, dan menyapu para ahli itu dalam sekejap. Dengan suara ledakan, para sage setengah langkah yang ada di sekitar semuanya tersapu ke dalam air, dan mereka mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Tubuh para sage juga bergetar. Berengsek. Mereka mengertakkan gigi dan meraung dengan ganas. Namun, sungai itu terlalu menakutkan, dan sungai itu terus mengalir ke arah mereka. Mereka harus lari. Orang-orang ini terlalu aneh. Para sage memimpin untuk melarikan diri, dan yang lainnya ketakutan. Mencoba melarikan diri lebih sulit daripada naik ke surga. Naga merah meraung dan membubung ke langit. Langit biru muncul di bawahnya, seolah cakrawala yang menyelimuti orang-orang ini. Orang-orang ini merasa sulit untuk bergerak. Sial, kenapa mereka tidak bisa bergerak? Mereka semua tercengang. Metode macam apa yang digunakan orang-orang ini? Mungkinkah ini adalah harta karun yang mereka peroleh di ruangan itu? 3.383 Haha, lihatlah bunga-bungaku yang mempesona. Iblis utara juga keluar. Tubuh seribu iblisnya bersinar terang. Dengan lambayan tangannya, bunga-bunga indah yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di sekelilingnya. Kelopak bunga menari-nari di udara, membentuk formasi ilusi. Para setengah orang suci di dalam semuanya tercengang. Mereka tampak tenggelam di dalamnya. Beberapa di antara mereka bahkan tertawa bodoh. Namun, di balik formasi ilusi itu terdapat niat membunuh yang mengerikan. Kelopak bunga itu tiba-tiba berubah menjadi senjata tersembunyi tiada taraf yang menembus dahi mereka. Bahkan orang suci itu pun dipukul dan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Dia mati-matian membakar darah sucinya dan bergegas keluar dari pemandangan aneh ini sebelum melarikan diri tanpa jejak. Salah satu dari dua avatar suci meledak dan melarikan diri dengan kekuatan penghancuran diri. Namun, yang lainnya tertinggal. Dikelilingi oleh bunga-bunga indah yang tak terhitung jumlahnya dan tidak bisa lepas sama sekali. Pembangkit tenaga listrik yang tersisa tewas atau terluka. Kempatnya menggunakan jurus pamungkas baru mereka. Kekuatannya luar biasa mengerikan. Hahaha, ini terasa enak sekali. Naga merah terus meraung. Dia terlalu bersemangat. Lin Suan juga terkejut. Meskipun dia tahu itu kuat, dia masih terkejut ketika dia menggunakannya terhadap seseorang. Bahkan seorang suci pun tidak dapat menolaknya. Pekerjaan The Great Saint terlalu kuat. Dia tidak tahu apakah itu diukir atau digambar dengan santai. Kalau digambar dengan santai pasti luar biasa. Ayo pergi. Lin Suan dan yang lainnya menarik kembali penglihatan mereka dan berjalan menuju lantai dua. Mereka tidak tahu apakah ada harta karun yang ditinggalkan oleh orang suci agung. Ketika mereka sampai di tingkat kedua, mereka berhenti. Mereka mendapati bahwa tingkat kedua itu terisi air laut. Itu bukan air laut biasa. Seharusnya itu adalah inti dari lautan hampa yang telah dimurnikan oleh orang suci agung. Oleh karena itu, itu sangat menakutkan. Pada saat ini, itu seperti sungai surgawi yang menghalangi jalan mereka. Air bima saktilah yang menghalangi jalan semua orang. Untuk sesaat, tidak ada yang berani maju. Namun, setelah Lin Suan dan yang lainnya tiba, banyak lainnya tiba. Saat mereka melihat bima sakti di depan mereka, mereka mencibir. Apa masalahnya? Biarkan aku yang melakukannya. Dua orang setengah suci bertipe air keluar. Mereka bergerak cepat, dan serpihan hukum air muncul dari tubuh mereka. Kemudian, mereka tertawa terbahak-bahak dan berjalan ke depan. Dalam sekejap, mereka sepertinya telah berubah menjadi dewa air. Mereka sangat lincah saat memasuki bima sakti. Namun begitu mereka masuk, mereka menjerit menyedihkan. Air bima sakti mengaduk dan menelan kedua setengah biksu yang berbasis air. Lalu, tidak ada suara lagi. Semua orang sangat ketakutan hingga rambut mereka berdiri tegak. Para pendatang baru merasa kulit kepala mereka mati rasa. Dua setengah biksu mati begitu saja. Terlebih lagi, dia adalah seorang setengah santo yang mahir dalam air. Astaga, air macam apa ini? Seseorang di depan mencibir. Apa menurutmu kami tidak akan pergi jika itu semudah itu? Ini adalah sesuatu yang disempurnakan oleh sang bijak agung. Bagaimana Anda bisa membayangkannya? Orang yang berbicara adalah seorang sage. Setelah yang lain mendengar ini, mereka tidak berani sombong lagi. Mereka semua menunggu dalam diam. Namun, pada saat itu, orang-orang dari klan Sikong pindah. Hampir selesai. Kita bisa berangkat sekarang. Mereka menggunakan darah untuk mengelilingi diri mereka dan kemudian berjalan maju. Benar saja, dia baik-baik saja. Di sisi lain, para ahli dari istana burung Vermilion, lembah naga, istana angin delapan, dan kuil bulan gelap juga ikut bergerak. Mereka tidak memiliki garis keturunan klan Sikong, tapi sepertinya mereka menemukan kekurangan. Jalan setiap orang sangat berliku. Seolah-olah Bima Sakti di depan mereka adalah sebuah susunan. Selama mereka melewatinya dengan cerdik, mereka tidak akan terluka. Orang-orang di belakang juga mencoba masuk, tetapi kebanyakan dari mereka sama sekali tidak mengetahui misteri di dalamnya. Jadi, mereka ditelan dalam hitungan menit. Tentu saja, ada pula beberapa orang bijak yang mengandalkan senjata dan kekuatan dahsyat untuk melawan dengan paksa. Orang-orang yang tersisa memiliki ekspresi yang sangat buruk. Mereka yang bisa lolos semuanya adalah sage yang kuat atau sekte-sekte papan atas seperti istana burung Vermilion. Yang lain tidak memiliki kekuatan seperti itu. Mungkinkah mereka akan terjebak di sini selama sisa hidup mereka dan hanya bisa menyaksikan orang-orang itu bertarung demi harta karun itu. Mereka tidak mau menerima hal ini. Namun, saat itu, beberapa orang berkata, Minggir, kami ingin melewati Bima Sakti. Mendengar ini, yang lainnya semua menoleh. Empat sosok keluar. Mereka berempat membelakangi mereka, tapi mereka semua terlihat sangat muda. Orang-orang seperti ini berani melintasi Bima Sakti. Lelucon macam apa ini? Siapa orang-orang ini? Apakah mereka mempunyai keinginan mati? Ya, mereka sama sekali bukan sage. Terlebih lagi, jika mereka adalah murid sekte terkemuka seperti istana burung Vermilion, mereka pasti akan mengikuti mereka. Orang-orang di depan mereka jelas-jelas adalah petani keliling. Semua orang mencibir. Mereka menatap punggung keempat orang itu, siap melihat bagaimana mereka akan mati. Namun, keempat orang itu mengabaikannya. Di antara mereka, Lin Suan berkata, Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda melihatnya dengan jelas? Kami punya gambaran kasarnya, tetapi perlu waktu untuk mempelajarinya secara saksama. Saya pikir dengan kekuatan kita, kita masih bisa menahannya untuk sementara waktu. Lin Suan menganggup dan berkata, Ruzi Long, gunakan papan catur pencabut surga sebagai formasi. Kami akan mendukungmu dalam pertempuran dan menerobos masuk. Naga merah itu langsung memainkan papan catur yang melumpuhkan surga. Seketika, Lin Suan dan dua lainnya melompat ke atasnya dan terbang menuju Bima Sakti. Benar-benar ada orang yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Orang-orang di belakang mencibir. Tak lama kemudian, mereka tercengang karena mendapati bahwa orang tersebut dapat menghalangi perairan Bima Sakti dan dengan cepat menyeberangi Bima Sakti. Itu adalah formasi susunan. Mereka menggunakan formasi susunan. Lakukan formasi susunan itu dengan cepat. Kita bisa mengikuti mereka. Tiba-tiba, harapan muncul di hati setiap orang. Sebelumnya, apakah itu lembah naga, bahu wang dong, atau sage, mereka tidak berani berbicara dengan mereka. Namun sekarang, mereka hanya berempat, dan mereka menggunakan formasi susunan yang cerdik. Itu membuat mereka tergoda. Dalam sekejap, banyak orang melayang ke udara. Nak, bawa aku ke sana dan aku akan memberimu senjata. Biarkan aku naik dan aku akan mengajarimu kekuatan super secara gratis. Nak, lebih baik kau biarkan kami naik dengan patuh. Kalau tidak, kami akan mencabut uratmu dan mencabik tulangmu. Beberapa di antara mereka mencoba membujuknya, tetapi sebagian besar mengancamnya. Menurut mereka, dengan jumlah sebanyak itu, akan mudah untuk mengancamnya. Mendengar suara-suara itu, Lin Suan bahkan tidak menoleh. Datanglah jika kamu ingin mati. Enyahlah jika kamu tidak ingin mati. Ya ampun, sungguh nada bicara yang sombong. Orang-orang di belakang sangat marah. Meski tidak bisa melintasi bima sakti, bukan berarti mereka lemah. Mereka yang bisa memasuki tempat ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang memiliki trik tersembunyi. Saat itu, mereka sedang dimarahi oleh seorang pemuda yang bahkan tidak menoleh. Apakah dia meremehkan mereka? Dalam sekejap, orang-orang itu marah. Sialan, ayo kita gabungkan kekuatan dan tangkap anak ini. Ayo kita buat mereka menggunakan formasi susunan untuk membantu kita menyeberangi bima sakti. Seketika, delapan orang kuat melompat keluar. Tubuh mereka memancarkan sinar cahaya yang menyapu seluruh ruang. Delapan orang itu melemparkan delapan segel dan menyegel seluruh ruang. Mereka ingin menyegel Lin Suan dan yang lainnya. Tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat. Huff, apakah kamu ingin mati? Lin Suan mendengus dan menoleh. Kidan darahnya seperti naga, dan pedang yang sangat menakutkan akan menyembur keluar dan menyapu ke segala arah. Aura itu sangat menakutkan sehingga ekspresi semua orang berubah. Mereka sepertinya memiliki ilusi bahwa yang mereka hadapi bukanlah seorang pemuda, melainkan seorang suci. Pada saat itu, Lin Suan benar-benar telah melepaskan kekuatannya. Rambut hitamnya menari-nari liar, dan matanya seperti pedang dewa. Aura pedang di tubuhnya seperti naga. Aura itu mengeluarkan raungan yang mengerikan dan langsung menghancurkan segelnya. Delapan ahli yang hendak menyerang itu langsung berhenti. Hati mereka dipenuhi rasa terkejut, dan tubuh mereka gemetar. Dia terlalu kuat. Dia benar-benar mampu menghancurkan segel yang telah mereka bentuk bersama dalam sekejap. Yang lain berteriak. Apa? Itu dia? Lin Woody. Orang itu adalah Lin Woody. Orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Delapan ahli yang menyerang hampir menangis. Mereka berani menimbulkan masalah bagi Lin Woody. Apakah mereka sudah lelah hidup? Mereka segera menggelengkan kepala. Lin Gong Si, Kami salah. Tolong ampuni kami, Lin Gong Si. Dua orang di antaranya bahkan berlutut di tanah dan terus bersujud. Ketika kenam orang lainnya melihat pemandangan ini, mereka juga berlutut di kehampaan. Jantung mereka berdegup kencang. Jika Lin Xuan ingin membunuh mereka, itu akan sangat mudah. Mereka bisa terhindar dari kematian, tetapi mereka tidak bisa lolos dari hukuman. Mereka akan kehilangan seratus tahun kultivasi. Lin Xuan menjentikan jarinya. Gelombang pedang meluncur keluar dan menghantam mereka berdelapan. Delapan dari mereka berteriak dan mundur. Masing-masing dari mereka terluka, dan ada bekas pedang yang menakutkan di tubuh mereka. Pedang itu telah melukai mereka dengan serius, dan bahkan merusak fondasinya. Mereka tidak akan bisa pulih tanpa budidaya selama seratus tahun. Lin Xuan terlalu tegas, dan mereka sama sekali tidak bisa melawan. Namun, mereka berempat tidak berani memiliki pikiran untuk membalas dendam. Karena lawan mereka adalah Lin Woody. Mereka hanya bisa berterima kasih kepada Tuan Muda karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Lin Xuan mendengus dingin, menoleh, dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Mereka mengendalikan papan catur yang melumpuhkan surga dan dengan cepat melintasi bimas sakti. Orang-orang di belakang mereka semua tercengang. Dia terlalu kuat, dia menekan semuanya dengan mengangkat tangannya. Anak-anak seharusnya tidak terkalahkan seperti Lin Woody. Para ahli itu merasa iri. Yang lain juga terdiam beberapa saat. Iya, jika ada keluarga yang memiliki orang jenius seperti Lin Woody, keluarga itu pasti akan melambung tinggi ke langit. Lin Xuan dan yang lainnya menggunakan papan catur cacat surgawi untuk menyeberangi bimas sakti dan menuju ke dalam. Tak lama kemudian, mereka melewati tingkat kedua dan tiba di tingkat ketiga. Dari penampakannya, hanya ada satu bimas sakti di tingkat kedua yang menghalangi jalan semua orang. Setelah mencapai lantai tiga, kelompok Lin Xuan berhenti. Klan Sikong dan para tokoh penting yang pernah pergi ke sana sebelumnya juga ada di sini. Orang-orang itu semua melihat sekeliling, dan banyak di antara mereka bahkan melihat ke atas. Lin Xuan juga mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Saat dia berada di lantai satu, dia hanya bisa melihat lantai tiga. Dia tidak bisa melihat apapun selain lantai tiga. Sekarang setelah dia tiba di tingkat ketiga, dia tentu ingin melihatnya. Apa yang ada di atas tingkat ketiga? Namun, setelah melihatnya, dia menghirup udara dingin. Di atas tingkat ketiga, sebenarnya ada lorong. Dinding di sekitarnya berkilauan dengan cahaya. Dinding itu sepenuhnya terbuat dari kristal ilahi. Ada juga beberapa logam langka, yang merupakan bahan yang sangat bagus untuk menyempurnakan artefak Halsein. Dapat dikatakan bahwa itu adalah harta yang sangat berharga di mata seorang setengah suci. Tapi di sini, mereka dengan santai dijadikan dinding. Metodenya sangat boros. Pola ukiran pada dinding juga sangat dalam, berkelap-kelip dengan kekuatan misterius yang tak tertandingi. Bahkan pada dinding pun terdapat lubang-lubang cekung, dan di atas masing-masing lubang terdapat benda yang ditaruh. Ada yang berupa senjata, ada pula yang berupa botol ramuan. Beberapa di antaranya adalah gulungan lukisan atau potongan batu giyok. Jelas sekali bahwa ini semua adalah harta karun yang disimpan di sini. Setiap harta karun disegel dan tidak dapat diambil. Hanya dengan memecahkan segelnya seseorang dapat memperolehnya. Naga merah di sebelahnya juga mendongak dan berseru. Ukirannya luar biasa, dan cahayanya membuatnya tampak seperti langit dipenuhi dewa dan Buddha. Memang benar, ada sesuatu di atas. Yan Ruyu juga terkejut. Lin Suan mengaktifkan mata ketuhanan rahasia surgawi dan melihat dengan cermat. Saat berikutnya, pupil matanya mengecil. Apakah dia menemukannya? Dia melihat bahwa di tingkat ketujuh, yang merupakan puncak pagoda, ada sebuah patung yang melayang di kehampaan. Tampaknya itu menekan seluruh pagoda. Patung itu seluruhnya berwarna biru, tetapi sangat sederhana dan tanpa hiasan. Dari sudut ini, Lin Suan hanya bisa melihat bagian bawah patung. Namun hanya dengan pandangan sekilas, dia merasakan luasnya langit dan bumi, seolah-olah orang itu dapat menekan semua hal di alam semesta. Patung Santo Tertinggi Iya, itu pasti patung Santo Tertinggi. Lin Suan mengepalkan tangannya. Tampaknya hal itu adalah tujuan utamanya. Dia harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, orang-orang di depan menoleh. Mereka tidak menyangka akan ada seseorang di belakang mereka. Untuk sesaat, mereka memandangnya. Iya, ekspresi banyak orang berubah. Lin Woody, mereka berseru. Di antara mereka, wajah Long San, Yue Lingzi, dan yang lainnya menjadi sangat jelek. Namun, para ahli sekte mereka mendengus dingin, dan mata mereka suram. Apakah orang ini Lin Woody? Dia jauh lebih muda dari yang mereka bayangkan. Pada saat ini, sesosok muda berjalan keluar dari keluarga Sikong di depan. Itu adalah Sikong Jing. Kata Sikong Jing, keluarga Sikong bersedia bergabung dengan sekte-sekte besar dan para sage. Akan tetapi, selain para resi dan sekte yang setara dengan keluarga Sikong kita, aku tidak ingin siapapun lagi muncul di sini. Ketika dia mengatakan ini, dia menatap Lin Xuan dan yang lainnya. Segera, semua orang menoleh untuk melihat, dan senyuman dingin muncul di wajah mereka. Mereka tahu bahwa perkataan Sikong Jing ditujukan kepada Lin Woody. Namun, mereka sangat bingung. Dengan status dan kekuatan Sikong Jing, bukankah seharusnya dia bekerja sama dengan mereka semua untuk menghadapi Lin Woody? Mungkinkah ada rahasia di balik ini? Sebelum mereka sempat mengetahuinya, Long San, Huang Batian, dan Yue Lingzi juga keluar. Itu benar, saya setuju. Kita semua adalah kekuatan utama. Mengapa kita harus membiarkan beberapa kultifator pengembara yang tidak penting datang ke sini untuk berbagi harta karun dengan kita? Mengapa kita tidak bergabung dan menyingkirkan mereka? Iya, orang-orang ini semua adalah harta karun, terutama Lin Woody yang merupakan penerus dua warisan besar. Cahaya api juga keluar dari mata Long San. Para ahli dari sekte besar semuanya mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Keempat pemuda ini ingin bergabung, dan mereka ingin bergabung dengan mereka semua. Seharusnya tidak begitu. Bagaimanapun, apakah itu Long San, Huang Batian, Yue Lingzi, atau Sikong Jing, masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang sulit diatur. Mereka bahkan berpikir bahwa mereka tidak kalah dengan Yan Nantian. Mengapa orang seperti itu mau bergabung dengan orang lain? Ini adalah hal yang sangat memalukan. Tapi sekarang, tidak hanya empat keajaiban teratas yang ingin bergabung, tetapi mereka juga ingin bergabung dengan para ahli veteran. Mungkinkah Lin Woody sudah begitu menakutkan? 3.385. Ketika Lin Swan mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Meskipun alasanmu bermartabat, kamu tetap tidak bisa menyembunyikan rasa takut di hatimu. Kalian empat potong sampah lolos dari tanganku terakhir kali, jadi aku tidak terus mengejarmu. Mengapa sekarang kau masih berani mencari masalah denganku? Apakah menurutmu para elit keluargamu ada di sini? Apa menurutmu aku tidak berani membunuhmu? Lin Swan melihat sekeliling, dan niat membunuh yang dingin muncul dari matanya. Long San dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka mundur beberapa langkah, dan wajah mereka menjadi jelek. Para elit di sekitar mereka menghirup udara dingin. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah mereka semua menderita di tangan pihak lain? Memikirkan hal ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Lin Woody ini, sudah seberapa besar perkembangannya? Omong kosong. Seorang elit dari Lembah Naga berdiri dan berteriak dengan dingin. Lin Woody, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Apakah menurut Anda para elit Lembah Naga tidak bisa mengalahkan Anda? Kami hanya tidak ingin menyanyiakan energi kami. Itu benar. Para elit dari Aetwin Hall juga keluar. Tidak perlu bertarung satu lawan satu melawanmu. Kami memiliki keunggulan absolut. Bunuh saja dia, kenapa repot-repot berbicara dengannya? Para elit dari Kuil Bulan Gelap juga keluar. Mereka juga tidak percaya elitnya akan kalah dari partai lain. Mereka juga tidak mau mengakui fakta ini. Lin Suan mencibir. Kenapa? Apakah hatimu bimbang? Kamu masih ingin membunuhku? Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu berani bertarung satu lawan satu denganku? Aku bisa menghancurkan mereka sampai mati hanya dengan satu tangan. Lin Suan menatap Long San dan yang lainnya dengan tatapan meremehkan. Para elit dari Aetwin Hall sangat marah hingga mereka muntah darah. Namun segera, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Sampai titik ini, elit mereka tidak membantah. Sungguh sulit dipercaya. Kecuali. Kecuali jika elit mereka benar-benar dikalahkan oleh pihak lain, dan itu adalah kekalahan telak yang meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan. Apa yang sedang terjadi? Para elit dari Aula Angin 8 memandang Long San, Huang Tianba, Si Kong Jing, dan yang lainnya. Wajah Long San dan Huang Batian jelek, dan bibir mereka bergetar. Mungkinkah mereka harus mengakuinya di depan umum? Mereka tidak sebanding dengan pihak lain, dan mereka bahkan terkoyak oleh satu gerakan pihak lain. Apakah mereka hampir terbunuh? Mereka tidak sanggup mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, pada saat itu, Si Kong Jing melangkah maju dan tertawa dingin. Nak, aku akan melawanmu. Terakhir kali, kami ceroboh dan menderita di tanganmu. Kali ini, saya akan membuktikan di depan semua sesepuh dan ahli bahwa Anda bukan tandingan saya. Mendengar ini, semua orang terkesiap. Apakah si Kong Jing akan keluar? Long San, Huang Batian, dan Yue Lingzi saling bertukar pandang. Dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan dirinya? Namun, mereka segera ingat bahwa tempat ini bukanlah tempat biasa. Di dalam Menara Sagi Agung, ada bonus garis keturunan untuk klan Sikong, sementara ada penekanan kekuatan untuk semua orang lainnya. Dengan cara ini, kesenjangan antara kedua belah pihak akan terlihat sangat jelas. Kalau tidak ada yang dari keluarga Sikong, ya tidak apa-apa. Namun, jika mereka melawan seseorang dari keluarga Sikong, mereka akan dirugikan. Mungkin inilah sebabnya Sikong Jing berani keluar saat ini. Lin Xuan melihat ke depan dan mencibir. Oh, kamu ingin melawanku. Anda tidak memiliki keberanian seperti itu di luar. Apa? Apakah kamu pikir kamu bisa menantangku di grid Sagi Tower milik keluargamu? Apakah kau pikir kau sebanding denganku hanya karena kekuatanku ditekan sebesar 30% dan kau memiliki bonus garis keturunan? Izinkan saya memberitahu Anda, bahkan di Menara Sagi Agung, Anda masih bukan tandingan saya. Kata-kata Lin Xuan cukup arogan. Ini sama saja dengan memprovokasi keluarga Sikong secara langsung. Keluarga Sikong sangat marah. Sial, beraninya anak ini bersikap sombong di depan mereka. Mereka mungkin tidak bisa menghadapinya di luar, tapi di Menara Sagi Agung, siapa yang berani melawan mereka? Selama itu bukan serangan kelompok dari begitu banyak sekte besar, keluarga Sikong tidak pernah takut pada siapapun. Mereka tidak peduli pada Lin Wu di semata. Jing Er, lawan dia. Beritahu dia kekuatan keluarga Sikong. Kata seorang tetua keluarga Sikong. Bibir Sikong Jing membentuk senyuman. Penatua, jangan khawatir. Saya punya ide yang sama. Dia jelas bukan tandinganku. Baiklah, saya akan menggunakan kesempatan ini untuk melihat kemampuan Lin Wu di. Di sekitar mereka, para elit kuil bulan gelap dan lembah naga juga tampak tidak bersahabat. Mereka semua memandang kedua orang di arena. Dragon Valley dan yang lainnya menyipitkan mata. Ini mungkin kesempatan untuk menggunakan cermin ruang waktu untuk membunuh pihak lain. Memikirkan hal ini, mereka semua menantikannya. Sial, orang ini terlalu hina dan tidak tahu malu. Dia seperti pengecut di luar, tapi dia berani pamer di depanku di sini. Aku benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Naga merah mendengus. Yan Ruyu dan Iblis Utara juga mengerutkan kening. Lin Suan tersenyum. Tidak apa-apa, biarkan dia melakukannya. Semut akan selalu menjadi semut. Kemanapun ia pergi, ia tidak akan pernah bisa kembali. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat diganggu oleh prajurit udang dan Jenderal Kepiting hanya karena dia seekor naga? Saya akan membuktikannya kepadanya dengan kekuatan saya. Ayo, coba saya lihat apa yang memberi Anda hak untuk menjadi sombong di sini. Lin Suan melihat ke depan. Huh. Si Kong Jing mendengus. Dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mengambil satu langkah ke depan. Cahaya keluar dari tubuhnya dan menyelimuti seluruh ruangan. Pada saat ini, dia seperti seorang penguasa, membawa serta kekuatan yang dahsyat. Bahkan menara grit sage di sekitarnya pun menjadi lebih terang. Melihat reaksi menara sage agung, para tetua keluarga Sikong semuanya tertawa. Menurut mereka, bagaimana mereka bisa kalah di wilayah mereka? Jatuhnya bima sakti. Sikong Jing meraung. Kekosongan terbelah, dan sembilan bima sakti turun. Masing-masing seperti naga perak, membawa serta aura yang kuat. Bahkan ada jejak cahaya merah darah pada naga perak itu. Itulah kekuatan garis keturunan. Longsan dan yang lainnya mengerutkan kening. Kekuatan kejatuhan bima sakti jauh lebih kuat daripada di luar. Benar sekali. Ditambah dengan penindasan di sini, Lin Woody mungkin benar-benar dalam masalah. Yue Lingzi mencibir. Kekuatan Lin Woody ditekan sebesar 30%. Jika kekuatan garis keturunan Sikong Jing ditingkatkan sebesar 30%, maka perbedaan keduanya menjadi 6 level. Tidak peduli seberapa kuat Lin Woody, dia tidak akan mampu menebus perbedaan 6 level. Dia pasti akan mati kali ini. Oh, kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Lin Xuan menyipitkan matanya. Pantas saja pihak lain berani bersikap sombong. Akan tetapi, itu masih belum cukup. Biarpun garis keturunan pihak lain meningkat 30%, lalu kenapa? Itu masih belum cukup. Dia meraung, dan kekuatan di tubuhnya melonjak. Tubuh ilahi sembilan yangnya melepaskan miliaran sinar cahaya. Dia melambaikan tangannya, dan kekuatan dahsyat itu berubah menjadi sinar cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya, membentuk pusaran gelombang besar yang berputar di sekelilingnya. Hukum air. Banyak orang mengerutkan kening. Pihak lain tidak menggunakan diagram 10 ribu naga untuk menyerang, tetapi hukum air. Bukankah itu terlalu ceroboh? Keluarga Sikong mencibir. Mari kita lihat bagaimana kamu mati nanti. 3.386 Di langit, sembilan naga awan besar bergegas mendekat dan bertabrakan dengan pusaran hitam dalam sekejap. Mereka mengeluarkan raungan naga yang keras, seakan-akan ingin mencabik-cabik pusaran itu. Namun, pusaran itu sangat mengerikan. Ada jejak aura hitam dalam cahaya biru. Ketika aura hitam bersentuhan dengan naga perak. Naga perak itu menyusut dengan cepat seolah-olah mereka telah bersentuhan dengan petir. Seolah-olah pusaran itu telah menelan bima sakti. Pada akhirnya pusaran laut masih berputar, namun air terjun sembilan naga perak telah menghilang, hanya menyisakan jejak aura antara langit dan bumi. Itu masih belum cukup. Lin Suan menggelengkan kepalanya dengan sedikit ejekan. Sialan, bagaimana mungkin? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Ekspresi Sikong Jing juga berubah. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia mengertakan gigi dan berkata, Saya tidak percaya. Saya dapat meningkatkan kekuatan saya sebesar 30% di sini. Saya tidak percaya Anda dapat menahannya. Bulan cerah di atas laut. Dia meraung dan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Bulan yang terang muncul di pusaran laut. Begitu bulan terang muncul, ia membawa serta kekuatan dahsyat yang terus menghancurkan Lin Suan. Ia ingin menghancurkan Lin Suan menjadi kabut berdarah. Ledakan. Dalam sekejap, bulan yang menakutkan melompat keluar dari laut dan bertabrakan dengan Lin Suan. Seketika, terdengar suara gemuruh yang keras. Bagian depan diselimuti aliran energi yang tiada habisnya. Dia memukulnya. Itu hebat. Semua orang berseru. Orang-orang dari klan Sikong bahkan tersenyum. Pada jarak sedekat itu, dia terkena cahaya bulan yang terang di atas laut. Sekalipun dia tidak mati, dia akan tercabik-cabik. Mari kita lihat seberapa sombongnya anak ini kali ini. Apakah hanya itu saja yang dimilikinya? Apakah ini efek dari peningkatan kekuatannya sebesar 30%? Betapa lemahnya? Pada saat itu, terdengarlah suara samar-samar. Semua orang melihat tangan emas besar menghancurkan semua energi. Tubuh Lin Suan hanya bergetar hebat akibat benturan keras itu. Kemudian, tubuhnya kembali stabil seperti biasa. Adegan ini menyebabkan semua orang berteriak seolah-olah mereka sudah gila. Itu tidak mungkin. Sikong Jing bingung dan tidak percaya. Jika kejadian seperti itu terjadi di luar, dia harus mengakui bahwa kekuatannya memang kalah dengan pihak lain. Namun, sekarang mereka berada di Menara Sagi Agung. Dia memiliki bonus garis keturunan sebesar 30%, sementara kekuatan lawannya ditekan sebesar 30%. Ada perbedaan enam tingkat kekuatan di antara mereka berdua. Mungkinkah dia tidak dapat mengalahkan pihak lainnya? Ini benar-benar mustahil. Apakah pihak lain sudah melampaui dia sebanyak itu? Dia tidak berani menerimanya. Yang lainnya juga tercengang. Para ahli dan tetua sekte besar menghirup udara dingin. Bagaimana bisa seperti ini? Mereka telah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya, namun mereka tidak pernah memikirkan kemungkinan seperti itu. Ini terlalu sulit dipercaya. Tidak heran para jenius mereka, seperti Longshan dan Huang Batian, tidak berani mengatakan apapun. Tampaknya mereka benar-benar telah dikalahkan oleh Invincible Lin. Terlebih lagi, ini harusnya merupakan kekalahan telak. Tepat pada saat ini, Lin Xuan berbicara. Apakah ini kekuatan augmentasimu? Betapa lemahnya? Apakah Anda berniat menggunakan kartu truf seperti itu untuk melawan saya? Tidak, brengsek. Saya tidak percaya. Si Kong Jing meraung seolah-olah dia sudah gila. Angin dan awan mengguncang sembilan langit. Dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, angin dan awan di kehampaan berubah seolah-olah akan menyapu sembilan langit. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Itu bisa membelah langit dan bumi. Pergilah ke neraka untukku. Angin dan awan yang mengerikan mengguncang sembilan langit, menyelimuti Lin Xuan sepenuhnya. Ini adalah mistik yang luar biasa. Bahkan lebih mengerikan daripada dua fenomena sebelumnya. Huh. Lin Xuan mendengus. Dia langsung menggunakan tinjunya untuk berubah menjadi Kun Peng. Kun Peng sangat agung. Satu sisi hitam seperti tinta, sedangkan sisi lainnya kemasan seperti cahaya. Ia terbang menembus sembilan langit dan menghancurkan angin dan awan. Bang, 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 bang. Si Kong Jing juga mundur tiga langkah. Wajahnya pucat, dan tangannya gemetar tak terkendali. Semut akan menjadi semut. Bahkan jika mereka berada di tempat lain, mereka tetap tidak akan mampu menggoyahkan naga raksasa itu. Akan kutunjukkan seberapa besar jurang pemisah antara kita. Lin Xuan melangkah maju dan menatap ke bawah ke arah pegunungan. Pegunungan tak berujung muncul di sekelilingnya, bagaikan jurang tak berdasar. Lin Xuan bagaikan dewa di puncak gunung, melihat ke bawah. Si Kong Jing diselimuti oleh kekuatan misterius ini. Ia melihat fenomena itu dan tak kuasa menahan gemetar. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah. Apa? Si Kong Jing sedang berlutut? Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Mereka akan percaya jika si Kong Jing dikalahkan. Tapi berlutut, bagaimana mungkin? Si Kong Jing adalah seorang jenius yang tiada taranya dan dia memiliki harga dirinya sendiri. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan berlutut. Namun, terlalu aneh baginya untuk melakukan hal itu. Orang-orang dari keluarga si Kong Jing bahkan lebih terkejut. Beberapa dari mereka berteriak, Sialan, Jinger, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda memintanya berlutut? Berdiri. Dua orang di antara mereka dengan cepat melangkah maju, ingin membawa si Kong Jing pergi. Akan tetapi, mereka diselimuti oleh fenomena aneh ini begitu mereka maju. Pada saat berikutnya, mereka merasakan dunia berputar. Kekuatan itu membuat mereka melayang. Mereka dapat mendengar suara yang sama di telinga mereka. Sialan, kekuatan ini. Mereka terlalu terkejut. Sekarang mereka akhirnya tahu kenapa si Kong Jing berlutut di tanah. Kekuatan mengambang semacam ini sungguh menarik. Degdegan. Keduanya pun tanpa sadar berlutut di tanah dan gemetar. Pemandangan ini bagaikan suara guntur yang menyebabkan orang-orang di sekitarnya tercengang. Anggota klan si Kong bahkan lebih terkejut. Bahkan dua orang kuat lainnya telah berlutut. Mantra macam apa ini? Itu terlalu aneh. Anak nakal ini aneh sekali. Aku sarankan kita bekerja sama dan mengalahkannya. Seorang tetua dari keluarga si Kong berteriak dengan dingin. Orang-orang di sekitarnya juga mengangguk. Orang-orang di Istana Burung Vermilion adalah orang pertama yang mengutarakan pendapat mereka. Mereka mau tidak mau ingin mengambil tindakan. Mereka memiliki kebencian yang kuat terhadap Lin Suan. Bagaimanapun, dia adalah anggota Istana Burung Vermilion. Adapun Lin Suan, dia telah menamparkan keras Istana Burung Vermilion di planet Susaku. Sekarang mereka punya kesempatan untuk menyerangnya saat dia terjatuh. Mereka tentu harus melakukan bagian mereka. Setelah menerima dukungan dari Istana Burung Vermilion, orang-orang keluarga si Kong sedikit tenang. Sepertinya mereka benar-benar harus menangkap bocah nakal ini. Mereka juga ingin tahu rahasia apa yang dimiliki bocah nakal ini. Para pusat kekuatan lembah naga, Istana Delapan Angin, dan Kuil Bulan Gelap semuanya berjalan mendekat. Saat ini, suasananya sangat mencekam. Apakah kamu ingin bertarung? Kalau begitu, serang aku. Lin Suan tertawa keras. Auranya menjadi lebih ganas. Seolah-olah Kaisar Langit telah turun. Kami tidak akan menindasmu. Setiap sekte hanya akan mengirim satu orang. Jika kamu bisa bertahan, anggaplah dirimu beruntung. Orang dari Istana Burung Vermilion itu mencibir. Mendengar hal itu, Sang Naga Merah menjadi murka. Ah, dasar orang tak tahu malu. Masih saja bilang tidak melakukan bullying. Anda semua telah hidup selama ribuan tahun, bukan? Secara total, usia Anda hampir 7.000 hingga 8.000 tahun. Usiamu hampir 10.000 tahun. Anda masih berani menyerang junior muda. Juga, berapa banyak di antara kalian yang ada di sana? Kalian berlima bersatu, tapi kalian masih bilang tidak melakukan penindakan. Karena kamu sudah tidak tahu malu, akui saja. Setan utara juga mendengus. Ekspresinya dipenuhi dengan rasa jijik. Dia telah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Lin Suan tertawa keras. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu. Aku akan memberimu tiga gerakan. 3.387 Kata-kata Lin Suan seperti tamparan menyakitkan di wajah lima pembangkit tenaga listrik. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka sangat tidak tahu malu. Junior, pergilah ke neraka. Mereka berlima sangat marah. Karena mereka telah memutuskan untuk bertindak tanpa malu-malu, mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Bus. Ahli dari Aula ke-8 Desolation itu mengangkat tangannya dan mengeluarkan cermin kuno. Cermin kuno itu sangat sederhana dan berwarna perunggu. Cermin itu sangat mengerikan. Itu adalah senjata yang menakutkan di Provinsi Bahuang. Cermin delapan kehancuran membawa aura kehancuran yang mengerikan. Saat mengalir, kekosongan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Ledakan. Lin Suan tidak mengatakan apa-apa, dia mengangkat tinjunya dan meninju. Tinju emasnya seperti matahari saat bertabrakan dengan cahaya dari Provinsi Bahuang. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Energi yang mengerikan menyapu ke segala arah. Pada saat itu, Lin Suan mendengar suara menakutkan di belakangnya. Awan gelap menutupi kota. Itu adalah kultifator kuat dari klan Sikong. Awan gelap muncul di atas kepalanya dan mengandung ki yang aneh. Itu juga kekuatan bumi dan langit. Lin Suan tersenyum dingin. Menurut legenda, klan Sikong mempraktikan ki bumi dan langit. Anehnya, klan Sikong mempraktikan ki bumi dan langit. Sungguh memalukan reputasi klan Sikong. Hari ini, aku akan membantu klan Sikong menyingkirkanmu. Saat berbicara, Lin Suan menyerang dengan telapak tangannya, yang berubah menjadi aura pedang yang sangat dingin. Dengan aura arogan yang tak tertahankan, pedang itu menebas ke arah awan hitam. Ledakan. Suara yang menggemparkan bumi menyebar di udara saat awan gelap terbelah menjadi dua. Namun, pedang ki Lin Suan juga tertelan. Sungguh fisik yang kuat, tetapi kamu harus mencoba kekuatanku. Teriakan nyaring terdengar, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Lalu, tinju yang menyerupai kepala naga terbang menuju Lin Suan. Jelas sekali, orang yang memiliki tubuh sekuat itu adalah seorang kultifator kuat dari lembah naga. Kau pikir aku takut padamu. Lin Suan bertepuk tangan dan melancarkan serangan lain. Kali ini, tidak ada cahaya khusus. Itu adalah kekuatan tubuhnya yang digunakan secara ekstrim. Ledakan-ledakan-ledakan. Sebuah suara yang dalam terdengar, seperti guntur teredam yang meledak di tanah. Lalu, kedua sosok itu mundur. Lin Suan mengayunkan tangannya, dan aura di tubuhnya semakin kuat. Di sisi lain, makhluk kuat di lembah naga sulit dipercaya. Lengannya gemetar dan dia tidak bisa mengangkatnya. Dia sangat kuat dan jenius yang tiada taranya, tetapi seorang jenius yang bertahan adalah seorang jenius sejati. Jika dia mati, dia bukan apa-apa. Pada saat ini, sebuah bayangan diam-diam muncul di belakang Lin Suan. Seperti malaikat maut, belati di tangannya menebas bagian belakang leher Lin Suan. Kuil bulan gelap pasti akan membunuh. Lin Suan juga merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ia harus mengakui bahwa ahli dari istana bulan gelap ini sangat ahli dalam pembunuhan. Namun, masih mustahil untuk membunuhnya. Dengan mendengus dingin, Lin Suan bahkan tidak menoleh. Aura pedang yang tak tertandingi meledak dari tubuhnya, menyatu dengan rapat. Khususnya, cahaya kemasan melesat keluar dari belakang kepalanya. Cahaya itu sangat dingin dan meraung seperti naga raksasa. Dengan ledakan keras, belati itu terlempar. Ahli kuil bulan gelap juga tertusuk oleh pedangki. Darah berceceran di mana-mana. Dalam sekejap mata, para ahli dari empat sekte dan keluarga besar semuanya telah melancarkan gerakan. Namun, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Sebaliknya, beberapa di antara mereka terluka. Adegan ini menyebabkan ahli dari istana burung Vermillion tercengang. Dia bahkan tidak sempat menyerang saat melihat pemandangan menakutkan ini. Sekarang giliran Anda. Lin Suan mengambil inisiatif menyerang. Menggunakan teknik gerakan kunpeng, dia menyerang ahli istana burung Vermillion dalam sekejap. Ahli istana burung Vermillion itu gemetar. Rasa takut menyelimuti hatinya. Namun, dia segera mengertakkan gigi dan meraung. Telapak darah merah ilahi. Telapak tangannya berubah menjadi merah darah. Itu adalah darah burung Vermillion. Darahnya sangat mengerikan. Ketika dia mengulurkan telapak tangannya, itu berubah menjadi dunia merah darah kecil dan langsung menelan Lin Suan. Ini juga merupakan kemampuan yang hebat. Telapak tangan darah merah ilahi bisa memurnikan ki dan darah seseorang secara paksa. Bisa dikatakan sangat kejam. Mari kita lihat bagaimana kamu menghalanginya, nak. Pakar istana burung Vermillion mencibir. Bahkan seorang saint pun akan terluka ketika ia melepaskan telapak tangannya. Mereka yang berada di bawah level saint pasti akan berubah menjadi kabut berdarah dalam sekejap. Mereka tidak akan bisa melarikan diri. Mengaum. Dunia merah darah itu menyebar. Namun, raungan naga yang mengerikan terdengar dari dalam. Seketika seluruh dunia berwarna merah darah bergetar hebat. Banyak retakan mengerikan muncul di sana. Akhirnya, pintu itu terbelah dan berbunyi keras. Lin Suan menyerbu dengan cahaya pedang di tangannya. Dengan satu serangan, dia menghancurkan dunia kecil berwarna merah darah milik pihak lain. Tak hanya itu, telapak tangan pihak lain juga terbelah dua. Ah! Pakar istana burung Vermillion berteriak dan mundur. Wajahnya sangat pucat. Dia menatap lurus ke depan. Bagaimana ini mungkin? Pihak lain mematahkan telapak darah merah ilahinya dengan begitu mudahnya. Saat berikutnya, ketika dia melihat senjata di tangan pihak lain, dia tercengang. Tombak besar kehancuran. Dia akhirnya berteriak. Kalian berlima biasa saja. Kalian ingin membunuhku. Kamu terlalu naif. Sialan kalian semua, serang dan bunuh dia. Pakar istana burung Vermillion meraum dengan gila. Dua sosok lainnya melangkah maju di sampingnya. Aura mereka tidak lebih lemah dari yang pertama. Tidak hanya istana burung Vermillion, tetapi lembah naga, istana bulan gelap, istana angin delapan, dan keluarga Sikong juga melangkah maju. Kali ini, ada lebih dari selusin ahli. Pertarungan kelompok. Naga merah meraum. Tubuhnya berubah menjadi naga raksasa dan melingkar di udara. Binatang buas utara mengaktifkan tubuh 10 ribu binatang buas. Pohon ilahi pencapai langit muncul di belakangnya. Di sisi lain, mata Yan Ruyu juga bersinar dengan cahaya dingin. Membunuh. Seseorang berteriak. Pertarungan hebat langsung terjadi. Lebih dari selusin ahli bertarung dengan Lin Suan dan tiga lainnya. Keributan itu sangat menakutkan. Bahkan, ada Sein yang diam-diam melakukan gerakan. Jelas, tujuan utama mereka adalah menangkap Lin Suan. Ini karena Lin Suan memiliki harta paling banyak padanya. Dua warisan besar itu membuat para orang suci iri. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebar dari lantai tiga. Untungnya, ini adalah Menara Sage Agung. Semuanya adalah relik Sein tertinggi. Oleh karena itu, sekalipun orang-orang ini menyerang dengan sekuat tenaga, mereka tidak akan merusaknya sedikitpun. Namun, ruang di dalam Menara Gritsage terkoyak. Mereka yang berada di lantai dua dan bahkan lantai pertama bisa merasakan fluktuasi yang mengerikan dari atas. Fluktuasi itu hampir membuat kulit kepala mereka terbelah. Itu mengerikan. Mereka sekarang agak senang karena mereka tidak naik. Jika tidak, gelombang energi akan menghancurkan mereka. Lin Suan sangat kuat. Dia memegang tombak kehancuran dan mengayunkannya ke segala arah. Setiap tergi yang mendekat langsung dihancurkan olehnya. Namun, pada saat itu, hukum-hukum suram itu menghantam lengannya dan menyebabkannya gemetar. Tombak kehancuran hampir terlepas dari tangannya. Sial! Ada seorang suci yang telah mengambil tindakan, dan hal itu dilakukan secara rahasia. Lin Suan melihat sekeliling dan melihat para orang suci yang tersisa di kejauhan. Ada senyuman dingin di mata para orang suci. Pada saat ini, langit terbelah. Telapak tangan hukum lainnya langsung meraih tombak kehancuran. 3388 Naga Merah dan dua lainnya juga meraum dengan marah. Jelas sekali mereka juga disergap oleh para orang suci. Jika mereka tidak mengolah lukisan Sagi Agung dan mempelajari fenomena langit dan bumi ini, mereka pasti sudah terluka para sekarang. Serangan kelompok. Baiklah kalau begitu, aku akan membuatmu membayar harga yang mahal hari ini. Cahaya yang sangat dingin keluar dari mata Lin Suan. Dia sangat marah, jadi dia tidak menahan diri sama sekali. Dia menggunakan teknik gerakan kunpeng dan menghindari lebih dari selusin serangan dalam sekejap. Pada saat berikutnya, dia muncul di depan si Kong Jing dengan tatapan membunuh di matanya. Kamu memprovokasi aku berkali-kali, dan kamu bahkan membiarkan para ahli di keluargamu memburuku. Kamu pantas mati. Lin Suan melambaikan tombak besar kehancuran di tangannya. Si Kong Jing berteriak seperti orang gila, wajahnya sangat pucat. Sejujurnya, dia sudah keluar dari fenomena langit dan bumi dan mendapatkan kembali ketenangannya. Pada saat ini, dia melihat lebih dari selusin orang menyerangnya, termasuk seorang saint. Mereka tahu bahwa sekuat apapun Lin Woody, dia akan hancur. Hal itu membuatnya menjadi lebih tenang, bahkan dia mencibir. Dia masih tidak menyangka Lin Woody begitu kuat. Teknik gerakannya sangat aneh sehingga dia benar-benar menghindari semua serangan dan tiba di depannya. Sialan, beraninya kau menyerang Jing Er. Seseorang meraung dan menerkam ke depan. Itu adalah pembangkit tenaga listrik keluarga si Kong. Namun, dia ditendang oleh Lin Suan, dan kabut darah memenuhi udara. Berlari. Itulah satu-satunya pikiran si Kong Jing. Dia tidak berani bersaing dengan Lin Suan sekarang. Karena aura Lin Suan terlalu kuat. Oleh karena itu, dia berubah menjadi aliran cahaya, merobek kehampaan, dan bersiap melarikan diri. Namun, bagaimana dia bisa lebih cepat dari Lin Suan? Tombak besar kehancuran meluncur dan langsung menembus kehampaan. Ia meledakkan si Kong Jing, lalu menembus jantung si Kong Jing. Ah! Ceritan menyedihkan terdengar, dan darah mengalir, mewarnai tombak besar kehancuran menjadi merah. Sialan, masukkan saja, atau aku akan mencabik-cabikmu. Bunuh seluruh keluargamu. Orang-orang dari keluarga si Kong meraung gila dan menerkam satu demi satu. Namun, Lin Suan hanya mencibir dan tidak mengambil tindakan langsung. Dia melakukan teknik gerakan tubuh Kun Peng dan berenang di antara seni-seni ilahi ini. Sekali lagi, dia dengan cepat terbang ke sisi lain. Dalam sekejap, dia tiba di depan Long San. Tidak bagus, Long San ketakutan setengah mati, dia berbalik dan lari. Sialan, pihak lain benar-benar menemukannya dan menyerangnya. Begitu pula, dia tidak berani melawan secara langsung. Sialan, kamu berani. Pembangkit tenaga listrik lembah naga juga tercengang. Mereka tidak menyangka pihak lain menjadi begitu kuat setelah menembus si Kong Jing. Beraninya dia membunuh anak-anak ajaib lembah naga. Kalau keberani menyentuhnya, aku akan mencabik-cabikmu. Hati dan jiwanya hancur. Namun, ancaman semacam ini sama sekali tidak ada gunanya. Lin Suan menyerang lagi, menembus jantung Long San. Long San terbang ke udara, dan teriakan menyedihkan terdengar. Lin Suan menghindari bayangan naga yang memenuhi langit dan berbalik lagi. Tidak bagus, cepat dan lindungi keajaiban kita. Para ahli yang tersisa dari Eight Desolation Palace dan Dark Moon Divine Hall juga sadar. Mereka mundur satu demi satu, tidak lagi mengelilingi Lin Suan. Mereka tidak punya pilihan. Mereka sekarang dapat melihat bahwa Lin Suan secara khusus menargetkan keajaiban terbaik mereka. Tercelah, tidak tahu malu. Mereka meraung dengan gila-gilaan. Jika Anda memiliki kemampuan, bertarunglah secara langsung. Lin Suan tertawa keras. Aku tercelah, saya tidak tahu malu. Kalian masih berani berkata seperti itu. Kalian berumur ribuan tahun, dan selusin dari kalian mengepung seorang junior muda seperti saya. Sekarang giliranku menjadi hina dan tidak tahu malu. Tidakkah kamu suka menekan orang lain dengan kekuatanmu? Aku akan membiarkan kalian para junior menderita ketakutan seperti ini. Saat dia berbicara, Lin Suan langsung menyerang orang-orang di Aula Ilahi Bulan Gelap. Para ahli ini bergerak maju satu demi satu. Mereka melindungi Yue Lingzi saat mereka mundur sambil membunuh Lin Suan. Setiap gerakan ditujukan pada titik penting. Semua gunung tampak kecil. Lin Suan menyerang dengan ilusi pegunungan, dan auranya meningkat tanpa batas. Fenomena langit dan bumi seperti ini menyebabkan orang-orang di dekatnya menjadi kaku dan berlutut di udara. Lin Suan meninju lagi, dan gambar sepuluh ribu naga mengirim orang-orang yang tersisa melayang. Tidak ada lagi orang di sekitar Lin Suan. Wajah Yue Lingzi sangat pucat. Berhenti, aku tidak menyerangmu. Kamu tidak bisa. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia juga tertusuk. Jantungnya terbelah, dan tubuhnya terangkat ke dalam tombak penghancur besar. Sekarang, tubuh Lin Suan berlumuran darah musuh-musuhnya. Tombak penghancuran besar di tangannya berkedip-kedip dengan cahaya merah terang. Ada tiga sosok di sana. Mereka adalah tiga keajaiban yang tak tertandingi. Mereka mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, tetapi mereka tidak mati. Itu karena Lin Suan tidak membunuh mereka. Sebaliknya, dia tetap menggendong mereka bertiga dan menyerbu ke arah keajaiban keempat. Istana Kehancuran 8, Huang Batian Orang-orang dari Eight Desolation Palace dengan panik memblokirnya, tapi itu tidak berguna. Huang Ba juga tertusuk tombak. Akhirnya, keajaiban istana burung Vermillion juga berhasil ditembus. Lin Suan menembus lima orang dengan tombak penghancuran besar di tangannya. Dia berdiri di kehampaan seperti sebatang manisan hau. Darah terus menetes, mewarnai kekosongan di sekitarnya menjadi merah. Adegan ini terlalu mengejutkan. Anak nakal sialan, lepaskan orang-orang kami. Kau sudah mati. Aku pasti tidak akan membiarkanmu keluar hidup-hidup. Semua sekte dan keluarga di sekitarnya mengelilinginya dengan ekspresi yang ganas. Lin Suan berdiri di sana seperti Dewa Iblis. Pandangannya menyapu ke segala arah. Anda tidak akan membiarkan saya pergi. Baiklah, mari kita lihat apakah saya bisa membiarkan orang-orang Anda pergi dulu. Telapak tangannya bergetar, dan niat pedang yang sangat dingin segera menyebar dari tombak penghancuran besar. Dalam sekejap, mereka berlima hancur berkeping-keping, bahkan jiwa mereka pun langsung hancur. Tidak, sial, pembangkit tenaga listrik di sekitarnya semuanya menjadi gila. Mati. Si Kong Jing, Huang Batian, Long San, dan Yue Lingzi semuanya merupakan keajaiban teratas. Mereka semua adalah orang-orang yang bisa menjadi orang suci dan bersinar di jalur Kaisar Agung di masa depan. Tapi sekarang, mereka semua dibunuh bersama-sama. Hati mereka berdarah. Bunuh dia. Krobek bocah ini menjadi ribuan bagian. Kalau tidak, akan sulit menghilangkan kebencian di hati mereka. Orang-orang ini menyerang dengan gila-gilaan. Lin Suan langsung menggunakan gambar sepuluh ribu naga dan menyapu ke segala arah. Pada saat yang sama, dia menggunakan pagoda abadi tersembunyi dan terus menyerang. Pertempuran itu sangat tragis. Pada akhirnya, bahkan para orang suci pun mau tidak mau menyerang. Lin Suan langsung terpental, dan para petinggi keluarga Si Kong juga ikut terpental bersamanya. Mereka langsung menabrak dinding Menara Gritsage di kejauhan. Dengan ledakan keras, seluruh Menara Gritsage mulai bergetar. Nah, kamu baik-baik saja. Naga merah dan yang lainnya merasa khawatir. Adegan itu terlalu kacau. Saya baik-baik saja. Lin Suan berdiri. Darah kemasan mengalir dari tubuhnya, tetapi dia tidak peduli. Namun, pada saat ini, dia terkejut. Apakah segelnya rusak? Dia menabrak tembok dan memecahkan segel, sehingga terlihatlah sebotol pil. Pil Supreme Sage. Dan kualitasnya harus sangat bagus. Lin Suan langsung meraihnya. Sialan, lepaskan. Di samping, mata kedua pembangkit tenaga listrik keluarga Sikong langsung memerah. Keajaiban mereka sudah mati, dan sekarang, pil yang ditinggalkan oleh leluhur mereka juga akan diambil oleh pihak lain. 3389 Sialan kau. Tinggalkan saja pil-pil itu. Pembangkit tenaga listrik klan Sikong meraung seperti orang gila. Perkataannya menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba, banyak mata yang memandangnya. Apa yang terjadi? Apakah ada yang mendapatkan pilnya? Mereka menoleh dan menatap Lin Woody dan sesepuh keluarga Sikong. Bocah inilah yang telah membuka segelnya dan mendapatkan sebotol pil obat dari Sage Agung. Kedua tetua klan Sikong menunjuk ke arah Lin Suan dan mengertakkan gigi. Pil Supreme Saint. Orang-orang di sekitar mereka semua berhenti dan menoleh untuk melihat. Pada saat berikutnya, mereka melihat segel di satu tempat telah rusak. Pil obat di dalamnya telah hilang. Dalam sekejap, orang-orang ini menatap Lin Suan lagi. Nak, serahkan pilnya. Sialan kau, Bocah. Beraninya kau membunuh orang jenius dari sekte kami. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu. Mereka tidak menderita kesakitan karena kejeniusan mereka dibunuh sekarang, tapi sekarang, mata mereka menjadi merah lagi. Anak ini lagi. Oh tidak. Hati naga merah dan yang lainnya tiba-tiba menyusut. Kejadian sebelumnya belum berakhir, dan kini ada kejadian baru. Kali ini, akan sulit untuk melepaskannya. Sudut mulut Lin Suan melengkung membentuk senyum dingin. Oh, kamu ingin merebut pil itu, bukan? Dia mengeluarkan botol pil dan melemparkannya di depan mereka. Itu ke arah klan Sikong. Tetua klan Sikong mengira pihak lain akan melemparkan senjata tersembunyi, namun ketika mereka melihat bahwa itu adalah botol pil, tanpa sadar mereka menangkapnya. Kata Lin Suan, aku sudah memberikan pil Supreme Saint kepada klan Sikong. Pil itu dianggap akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, jadi jangan datang mencariku lagi. Saat dia berbicara, dia mundur ke belakang. Tatapan mata orang-orang di sekitarnya semua menjauh darinya dan tertuju pada dua tokoh kuat klan Sikong. Para tetua klan Sikong tercengang. Pembangkit tenaga listrik dari klan lain di sekitarnya berkumpul bersama. Mereka semua berkumpul bersama. Apakah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan? Bocah itu memang lebih bijaksana dibandingkan yang lain. Akan tetapi, meskipun dia menyerahkan pil itu, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Cepat, lihatlah, pil apa ini? Tanya tetua klan Sikong yang bergegas mendekat. Kedua tetua klan Sikong membuka pilnya, dan ekspresi mereka langsung berubah. Sial, aku telah ditipu. Itu hanyalah pil biasa. Dalam sekejap, wajah mereka menjadi sangat gelap saat mereka menatap lurus ke depan. Bocah, kamu benar-benar berani beralih. Sungguh tercelah. Cepatlah dan serahkan pil Gritsage yang asli. Raungan marah pun terdengar. Lin Suan mencibir. Klan Sikong sangat arogan. Mereka benar-benar berani mengatakan bahwa dia telah menukarnya. Apakah tidak ada aura Gritsage di botol pil? Apakah Anda berani mengatakan bahwa itu tidak dikeluarkan dari segelnya? Anda mengatakan hal yang tidak masuk akal. Anda pasti baru saja menukarnya. Anggota keluarga Sikong berteriak dengan marah. Lin Suan tertawa dan berkata, Begitukah? Aku baru saja mendapatkan botol ramuan itu dan dipanggil olehmu. Lalu, aku menjadi incaran banyak ahli. Mengapa Anda tidak bertanya pada orang-orang di sekitar Anda? Apakah mereka memperhatikan sesuatu yang saya lakukan? Sebaliknya, Klan Sikong mula yang dilindungi oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya sekarang. Mungkin sangat mudah bagimu untuk melakukan sesuatu secara rahasia. Jangan lupa, ini adalah Menara Sage Agung milik Anda sendiri. Anda adalah masternya di sini. Sekarang, kamu salah menuduhku, seorang junior. Apakah kamu tidak tahu malu? Pada awalnya, semua orang sangat curiga terhadap Lin Suan, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata ini, mereka semua menatap Klan Sikong lagi. Iya, dalam hal pertarungan, Lin Suan jelas sangat kuat. Tapi dalam hal lain, Lin Suan tidak bagus. Tentu saja Klan Sikong adalah yang paling familiar dengan tempat ini. Ini karena sebelumnya, apakah itu memecahkan susunan atau melintasi bima sakti, hal itu sangat mudah bagi Klan Sikong. Mereka bisa melakukannya dengan mudah dengan darah mereka sendiri. Sekarang setelah mereka mendapatkan Pilgrit Sage, sangat mudah bagi mereka untuk secara diam-diam menukarnya dengan ramuan lainnya. Karena itu, semua orang membeku. Klan Sikong tampak tidak bersahabat. Klan Sikong sebaiknya bekerja sama dengan patuh. Karena kamu punya cara untuk membuka segel, maka kamu juga punya cara untuk membuka segel lainnya. Cepatlah dan bekerja sama untuk berbagi harta dan hiduplah dalam damai. Jika tidak, jangan salahkan kami karena mengambil tindakan. Para ahli dari Istana Burung Vermilion, Istana Angin Delapan, dan Lembah Naga semuanya berkata dengan dingin. Para orang suci di sekitarnya juga melotot. Sial, kamu telah tertipu. Para ahli klan Sikong sangat marah hingga mereka muntah darah. Tubuh mereka gemetar karena marah. Mengapa tidak ada yang mempercayainya? Dia menunjuk Lin Suan di kejauhan dan berkata, itu dia. Anak inilah yang melakukannya. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Oh, begitu. Kalau begitu, apakah kamu berani membiarkan para ahli ini mencari cincin penyimpananmu? Lin Suan berkata dengan dingin. Ketika dia mengatakan itu, ekspresi para anggota klan Sikong berubah lagi. Mata para ahli di sekitarnya berbinar. Saudara Sikong, kenapa tidak biarkan kami memeriksanya? Kalau tidak, saya khawatir saya akan benar-benar menuduh Anda. Ya, meskipun Anda punya hati nurani yang bersih, mari kami periksa. Atau lebih tepatnya, kita bisa bekerja sama untuk merebut segel lainnya. Sial, apa yang kamu lakukan? Ayo kita tangkap anak itu bersama-sama. Dia musuh kita bersama. Mengapa kamu mendengarkannya? Apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Huff, tentu saja kita harus membalas dendam. Karena dia berani membunuh anak ajaib kita, dia pasti akan mati. Namun, dia tidak akan bisa melarikan diri dalam waktu dekat di Menara Sage Agung, jadi aku akan membiarkannya hidup lebih lama. Yang terpenting sekarang adalah merebut harta karun itu dan membuka segelnya. Banyak mata ahli yang bersinar dengan cahaya dingin. Memang benar, keajaiban mereka sudah mati. Bahkan jika mereka membunuh Lin Suan, keajaiban mereka tidak akan bisa dihidupkan kembali. Kalau begitu, pikiran mereka akan tetap tertuju pada mereka. Mereka akan mendapatkan harta karun itu dan meningkatkan kekuatan mereka. Ketika saatnya tiba, mereka akan membunuh Lin Suan. Dengan begitu, mereka bisa membalas dendam, dan mereka tidak akan ketinggalan. Bagaimanapun, setiap orang adalah untuk dirinya sendiri. Saya menyarankan Anda untuk bekerja sama dengan patuh. Iya, jika tidak, tidak akan ada gunanya bagi siapapun jika kita berselisih. Beberapa ahli berkata, anggota klan Sikong sangat marah hingga mereka muntah darah. Mereka menunjuk Lin Suan dan Gemetar. Nak, beraninya kamu menipuku. Menipu kamu, Lin Suan mencibir. Apa yang mereka lakukan sebelumnya? Mereka bekerja sama dengan para ahli dari berbagai klan dan sekte untuk mengepungnya. Sekarang, dia ingin orang-orang ini merasakan pengepungan. Bukankah kamu selalu berpikir bahwa menara Sage Agung adalah wilayahmu? Baiklah, akan kutunjukkan kepadamu bagaimana rasanya dikepung oleh istana burung Vermillion dan sekte-sekte papan atas lainnya. Anggota klan Sikong secara alami tahu bahwa mereka tidak bisa menjadi musuh sekte seperti lembah naga. Namun mereka tidak rela digeledah sekalipun mereka dipukuli sampai mati. Karena barusan, mereka memang telah menggunakan garis keturunannya untuk memperoleh banyak harta karun tingkat pertama. Apalagi sebelum memasuki grid Sage Tower, mereka juga sudah mendapatkan banyak keuntungan. Bagaimana mereka akan membiarkan orang-orang ini menggeledah mereka sekarang? Pada saat ini, Lin Suan berbicara lagi. Aku khawatir kamu masih belum mengetahuinya. Di tingkat pertama, bahkan sebelum menara Sage Agung muncul, klan Sikong telah menaklukkan banyak gua rahasia bawah air. Harta karun di dalamnya semuanya diambil oleh klan Sikong. 3390 Ekspresi para anggota keluarga Sikong berubah ketika mereka mendengar ini. Orang-orang dari Lembah Naga mengerutkan kening ketika mereka melihat pemandangan ini. Tampaknya mereka memang telah memperoleh sesuatu yang baik. Mereka bekerja sama dengan patuh dan membuka segel yang tersisa. Mereka sangat marah. Mereka sudah lama berada di sini, tetapi belum memperoleh banyak harta. Sebaliknya, tampaknya keluarga Sikong telah menuai panen yang melimpah. Bagaimana mereka bisa merasa nyaman sekarang? Sialan, kok bisa? Anggota keluarga Sikong terkejut. Mungkinkah anak ini pernah melihatnya sebelumnya? Tetapi mereka menemukan bahwa seseorang telah mengintipnya sebelumnya. Naga Merah dan yang lainnya juga terbang ke sisi Lin Suan dan bertanya dengan lembut, Nak, apa yang terjadi? Lin Suan menjawab dengan telepati. Dia menduga bahwa keluarga Sikong tahu bahwa ada Menara Sage Agung di sini. Terlebih lagi, konon setiap kali Menara Sage Agung membuka Lautan Void, banyak sekali ahli yang akan dikirim masuk. Mereka pastilah yang paling mengenal situasi di Lautan Void. Oleh karena itu, peluang mereka untuk mendapatkan harta karun juga paling tinggi. Dugaan Su Chen benar. Keluarga Sikong memang telah memperoleh banyak harta karun sebelumnya, jadi mereka tidak akan membiarkan Menara Sage Agung menjelajahinya sekarang. Pada saat ini, tokoh dikdaya dari keluarga Sikong berkata, Sial, anak ini mencoba menipu kita. Dia mencoba menabur perselisihan di antara kita. Dia ingin meraup keuntungan tanpa melakukan apapun. Benar sekali, aku mencoba untuk menimbulkan perselisihan. Lagi pula, aku berbohong sebelumnya. Keluarga Sikong tidak memperoleh apapun. Jangan mempersulit keluarga Sikong. Lin Suan mengangkat bahu. Ekspresi para ahli di sekitarnya menjadi gelap ketika mereka mendengar ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika mereka melihat perubahan di wajah anggota keluarga Ruang Waktu, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu, ekspresi orang-orang ini menjadi dingin dan aura mereka menjadi lebih kuat. Tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya, mereka harus bekerja sama untuk memecahkan segel yang tersisa dan membagi harta karun. Jika tidak, jangan salahkan mereka karena bersikap kasar. Sialan, jangan melangkah terlalu jauh. Ini adalah Menara Sage Agung kita. Huff, jadi bagaimana jika itu Menara Sage Agung milikmu? Jika Anda tidak yakin, ayo bertarung. Para pusat kekuatan lembah naga adalah yang paling pemarah dan menyerang secara langsung. Dengan ledakan, pertempuran besar pun terjadi. Anggota keluarga Sikong juga sangat marah. Apakah mereka mengira mereka takut pada mereka? Mereka melepaskan semua jenis visi langit dan bumi untuk melawan tubuh fisik klan naga. Tabrakan yang mengejutkan terjadi, dan kekuatan yang mengerikan menyapu ke segala arah. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Istana Angin Delapan, Istana Bulan Gelap, Istana Burung Merah, dan para bijak di sekitarnya semuanya telah bergerak. Untuk sementara waktu, klan Sikong menerima pukulan yang sangat hebat. Meskipun kekuatan orang-orang ini telah ditekan sebesar 30 persen, dan mereka memiliki bonus garis keturunan mereka, namun jumlah ahli di sekitar terlalu banyak. Untuk beberapa waktu, mereka dipukul mundur berulang kali dan dimuntahkan darah. Ah, sial, ayo bertarung. Para anggota klan Sikong merauh marah, sementara Lin Suan dan yang lainnya mundur ke kejauhan. Melihat pemandangan ini, mereka mencibir lagi dan lagi. He he, klan Sikong mungkin akan muntah darah karena marah kali ini. Melayani mereka dengan benar, siapa yang menyuruh mereka bergandengan tangan menangani kita lebih awal. Sekarang, biarkan mereka merasakan dipukuli oleh orang banyak. Karena pertempuran sudah dimulai, pertempuran itu mungkin tidak akan berhenti untuk sementara waktu. Oleh karena itu, Lin Suan tidak memperdulikannya dan membiarkan orang-orang ini saling bertarung. Dia masih punya tujuannya sendiri. Dia mengangkat kepalanya dan melihat patung Sage Agung di bagian paling atas. Langkah selanjutnya adalah merebut patung Dewa Agung. Memikirkan hal ini, Lin Suan menarik kembali auranya. Sosoknya bersinar, dan dia langsung bergegas ke atas. Naga merah dan yang lainnya juga segera menyusul. Tak lama kemudian, mereka meninggalkan area pertempuran di bawah dan tiba di atas. Di sini, patung Sage Agung sepertinya menekan segalanya. Tidak ada fluktuasi energi yang mengerikan di sekitarnya. Ketika mereka tiba di sini, mereka semua merasa hati mereka tenggelam. Mereka akhirnya sampai di dekat patung itu dan melihatnya dengan cermat. Patung ini tidak terlalu besar. Sepertinya itu diukir dari orang sungguhan. Meskipun mereka tidak tahu siapa yang mengukirnya, auranya membuat semua orang tahu bahwa semua ini tidak sederhana. Patung itu berpenampilan seperti seorang laki-laki. Dia memiliki sosok kekar, wajah persegi, dan rambut panjang mencapai bahunya. Sekilas, dia tampak seperti dewa perang yang tak tertandingi. Apakah ini Sage Agung dari klan Sikong? Lin Suan dan yang lainnya terkejut. Melihat penampilan pihak lain yang meremehkan, dia memang mengolaki langit dan bumi yang benar. Haruskah aku mengambil benda ini? Lin Suan mengulurkan tangannya dan meraih di depannya. Segera, dia menyelimuti patung Sage Agung dengan cahaya. Namun, dia tidak berhasil. Ini karena patung Sage Agung itu sangat berat. Seberapapun kuatnya tenaga yang dikeluarkannya, dia tidak dapat menggerakkannya sama sekali. Lin Suan mengerutkan alisnya sementara orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Patung Sage Agung ini terlalu misterius. Pada saat itu, mereka mendengar teriakan dari bawah. Itu adalah orang-orang dari klan Sikong. Mereka berlumuran darah. Banyak dari mereka yang terluka parah. Beberapa di antaranya bahkan berubah menjadi manusia dari kabut darah. Ekspresi mereka sangat buruk. Pertarungan tadi telah menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Oleh karena itu, seorang tetua berkata, Baiklah, mari kita hentikan pertarungan. Saya akan menyerahkan beberapa harta karun itu. Saat dia mengatakan itu, dia melepas cincin penyimpanannya dan membuang semua barang di dalamnya. Dalam sekejap, banyak harta karun muncul. Pil, senjata, ramuan roh, dan kristal muncul di sekelilingnya. Mata orang-orang itu langsung memerah. Naga merah juga berseru. Matanya membara. Sialan, orang-orang klan Sikong benar-benar punya banyak hal baik. Lin Suan mencibir. Dasar bodoh. Yan Ruyu juga menghela nafas. Iya, jika mereka tidak menyerahkan harta karun itu, tidak akan ada bukti. Mungkin pertarungan akan berakhir pada akhirnya. Akan tetapi, orang-orang ini mungkin sedang dilanda kegilaan membunuh sekarang. Sesungguhnya, para penguasa di sekitarnya langsung membagi-bagi harta karun itu. Namun, mereka tidak pergi. Sebaliknya, mata mereka malah merah. Mereka menatap orang-orang klan Sikong. Seorang penatua sebenarnya memiliki begitu banyak barang dalam sebuah cincin penyimpanan. Anda memiliki begitu banyak cincin penyimpanan. Cepat dan serahkan semuanya. Mereka terlalu serakah. Sialan, jangan coba-coba. Orang-orang dari klan Sikong juga marah. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka akan mengambil langkah mundur. Jika mereka mengambil sebagian dari harta itu dan memberikannya, orang-orang ini akan berhenti. Namun, mereka tidak menyangka orang-orang ini begitu serakah. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang ini, bahkan jika mereka adalah sage, mereka tetaplah manusia. Meskipun kekuatan mereka melampaui langit dan bumi, manusia adalah makhluk yang rakus. Sekarang setelah mereka merasakan manisnya, bagaimana mereka bisa berhenti? Seperti yang diduga, orang-orang Lembah Naga dan Aula Angin Delapan menyerang lebih ganas. Setiap gerakan berakibat fatal. Mereka ingin membunuh orang-orang klan Sikong dan merampas semua harta klan Sikong. Seperti yang diduga, pertempuran berikutnya bahkan lebih mengerikan. Orang-orang dari klan Sikong terluka lebih parah. Mereka akan segera dimusnahkan. Pada saat ini, orang-orang dari klan Sikong berteriak dengan marah. Sialan, kamu sudah keterlaluan. Karena kamu ingin membunuh kami, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Paling buruknya, kita semua akan mati bersama. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan darah dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan bergabung ke dalam menara sage besar di sekitarnya. Banyak dari mereka yang berlutut dengan hormat dan berteriak keras. Tolong tunjukkan semangatmu dan hancurkan musuh-musuh kuat ini. Mereka langsung berlutut di langit. Terima kasih telah menonton!